Tentang adab seorang muslim kepada Allah Demikian pula dalam peribadatannya Kepada Allah Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-A'raf ayat 31 Khudu zinataku maindakulli masjid Yaitu perintahnya Hendaknya kalian Mengambil perhiasan kalian Menggunakan perhiasan kalian Setiap kali kalian sholat Kata Syekhul Islam Rahimahullah Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seorang mu'min dalam sholat Lebih dari sekedar menutup aurat Tetapi zinah yang Allah sebutkan Perhiasan Pakaian terbaik Yang dia punya Guna menghadap Allah Hingga disebutkan dari beberapa sahabat Damim ad-dari dan yang lain Sengaja mereka beli Pakaian dengan harga mahal Seribu dirham Khusus mereka gunakan untuk sholat Setelah itu mereka lipat kembali dan mereka simpan Kata Abdullah ibn Umar Allahu ahakku An yuta zayyanalahu minan nas Allah lebih berhak untuk kita berhias Baginya Daripada manusia Artinya jika untuk manusia saja kita berhias Jika menghadap tamu Jika mendatangi orang yang terhormat Punya kedudukan di dunia Kita gak ingin tampil apa adanya Menggunakan pakaian terbaik Yang kita punya Kalau itu manusia Kata ibn Umar Allah lebih berhak untuk kita berhias Ketika menghadapnya Ini adab Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Dalam sholat Rasul Sallallahu alaihi wasallam Di sahih muslim Melarang Seorang muslim Untuk Mengangkat pandangannya ke atas Untuk mengangkat pandangannya ke arah atas Kata syukur Islam Ini menyalai adab Kepada Allah Yang seharusnya Khusu Dan kesempurnaan adab Orang itu menunduk Pandangannya dalam sholat Ke arah tempat sujudnya Maka dilarang oleh Rasulullah Mengadahkan mata ke atas Karena itu menyalai adab Kepada Allah Demikian pula Dilarang Dalam sholat Ketika rukur Dan sujud Untuk membaca Ayat Quran Ini juga dalam Dalam rangka beradab Kepada Allah Kata syukur Islam Karena posisi ruku Dan begitu Dan begitu pula Posisi sujud Posisi khafat Posisi dimana hamba itu Menunduk Ke arah bawah Dan dalam Kondisi seperti itu Tidaklah pantas baginya Untuk membaca Galamullah Perkataan Allah Yang Sangat mulia Pantasnya Perkataan Allah itu Dibaca dalam keadaan Dia berdiri tegak Makanya kemudian Dilarang Semua itu Sebagai bentuk adab Kepada Allah Yang diajarkan Di dalam syariat Ini yang pertama Yang kedua Adalah adab Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan adab Kepada Sunnah Ajaran beliau Adab Kepada Rasul Dan ajaran beliau Kesimpulannya Adalah Menerima Dengan Sempurna Apapun Yang datang Dari beliau Terikat Untuk Selalu taat Kepada Kepada segala Yang diajarkan Oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Menerima Dan mengimani Kebenaran Segala kabar Berita Yang dikabarkan Oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tidak menentangkan Apa yang Rasul Sampaikan Tidak dipertentangkan Dengan Akal Logika Pemikiran Siapapun Tidak dipertentangkan Pula Dengan Adat Dan Tradisi Sesuatu Yang telah ada Dia utamakan Dia dahulukan Ajaran Rasul Di atas Segala-galanya Itu Adalah Adab Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Kepada Ajaran Ajaran Beliau Di dalam Quran Al-Hujurat Ayat pertama Allah sebutkan Wahai orang-orang yang beriman Jangan Kalian Mendahului Allah Dan Rasulnya Ayat ini Artinya Kata Imam Mujahid Jangan Jangan Kalian Berkata Sesuatu Berhukum Dengan Sesuatu Yang tidak Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jangan Jangan Mengada-ngada Sebagian Ulama lain Menafsirkan Artinya Jangan Kalian Melakukan Sesuatu Sebelum Ada Perintah Dari Rasulullah Jangan Kalian Tinggalkan Sesuatu Karena Meyakini Itu Haram Terlarang Sebelum Ada Larangan Dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Adab Kepada Rasulullah Demikian Pula Agar Mereka Tidak Mengangkat Suara Lebih Dari Suara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena Itu Bisa Mengugurkan Amalan Mereka Di Dalam Quran Allah Sebutkan An-Nur 6 3 La Taja'alu Dua'ar Rasul Bainakum Kadua'i Ba'dikum Ba'dah Jangan Kalian Jadikan Panggilan Rasul Di antara Kalian Seperti Panggilan Sesama Kalian Satu Dengan Yang Lain Maknanya Ada Dua Penafsiran Di kalangan Ulama Yang Pertama Jangan Kalian Jadikan Panggilan Rasul Seperti Panggilan Sesama Kalian Artinya Jangan Panggil Beliau Dengan Namanya Seperti Kalian Memanggil Sesama Kalian Ali Zed Wahai Khalid Maka Jangan Sembikian Kepada Rasulullah Wahai Muhammad Muhammad Dilarang Oleh Rasul Dilarang Oleh Allah Dalam Ayat Ini Makna Yang Kedua Jangan Jadikan Panggilan Rasul Seperti Panggilan Sesama Kalian Artinya Jangan Samakan Seperti Panggilan Di antara Kalian Kalau di antara Kalian Memanggil Kalian Punya Pilihan Terserah Mau kalian Mau kalian Penuhi Panggilan itu Atau tidak Boleh Orang Manggil Tidak harus Kalian Penuhi Mau dipanggil Khalid Sini Misalnya Dia Mau datang Dia Mau datang Keputusan Dia Itu Sesama Kalian Jangan Samakan Dengan Panggilan Rasul Kalau Rasul Yang Memanggil Kalian Wajib Bagi Kalian Untuk Menta Atinya Kalau Itu Larangan Allah Untuk Mu'min Menyamakan Panggilan Rasul Dengan Panggilan Sama Seperti Diantara Mereka Mengangkat Suara Diatas Suara Rasul S.A.W. Dilarang Itu Sudah Terlarang Kata Imam Ibn Al-Qayyim Apalagi Ketika Seseorang Yang Dia Angkat Bukan Suaranya Tetapi Pendapatnya Atau Pendapat Orang Dia Angkat Lebih Dari Sabda Rasul S.A.W. Dia Lebih Mengutamakan Buah Dari Hasil Pemikiran Manusia Lebih Dari Apa Yang Diajarkan Tentu Larangannya Lebih Besar Hal itu Menunjukkan Sangat Tidak Beradabnya Seseorang Kepada Rasul S.A.W. Demikian Adab Kepada Rasul S.A.W. Secara Umum Seperti Tadi Adalah Dengan Seorang Mumin Tidak Mendahulukan Apapun Diatas Ajaran Rasulullah Menerima Totalitas Segala Yang dari Rasul Terikat Untuk Selalu Taat Pada Beliau Membenarkan Iman Iman Terhadap Segala Kabar Yang Beliau Sampaikan Tidak Mempertentangkan Itu Dengan Apapun Yang Selain Dari Rasul S.A.W. Yang Ketiga Adab Seorang Muslim Kepada Orang Lain Pada Sesamanya Maka Ini Disesuaikan Dengan Martabat Orang Karena Manusia Berbeda Tentunya Martabatnya Antara Yang Satu Dengan Yang Lainnya Tidak Sama Yang Satu Martabatnya Lebih Tinggi Dari Yang Lain Yang Satu Lebih Wajib Untuk Kita Beradab Padanya Dibanding Yang Lain Maka Bersama Kedua Orang Tua Ada Adab Kepada Mereka Bahkan Kepada Ibu Adab Yang Lebih Daripada Adab Kepada Seorang Bapak Martabatnya Tidak Sama Demikian Pula Kepada Segenap Manusia Yang Ada Kepada Pemimpin Pemerintah Ada Adab Yang Harus Dijaga Kepada Mereka Demikian Pula Adab Kepada Tamu Adab Kepada Keluarga Yang Di rumah Yang Jelas Dalam Setiap Aktivitas Dan Aspek Kehidupan Manusia Ada Adab Yang Mengatur Dan Membimbing Dia Adab Dalam Makan Adab Dalam Minum Adab Dalam Tidur Bahkan Dalam BAB Semuanya Ada Adab Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Berbicara Ada Adab Untuk Diam Juga Ada Adabnya Semuanya Maka Adab Pertanda Kebahagiaan Seorang Hamba Dengan Adab Dia Akan Mendapatkan Falah Menjadi Orang Muflih Falah An-Nail Min kulli Matluh Atau Min kulli Mergub Ulama Sebutkan Yang Namanya Falah Muflihun Itu Orang Yang Mendapati Segala Kebaikan Yang Dia Inginkan Dunia Maupun Kebaikan Akherat Semuanya Wan Najat Ming Kul Limer Dan Dia Selamat Dari Segala Yang Dia Takuti Yang Tidak Dia Senangi Kejelekan Dunia Maupun Akherat Itulah Falah Akan Dia Dapati Itu Jika Dia Menjaga Adab Sebaliknya Pun Kurangnya Adab Bahkan Tidak Beradab Pertanda Celakanya Hamba Itu Dan Kehancuran Baginya Di Dunianya Serta Akheratnya Kelak Dengan Demikian Kebaikan Kebaikan Dunia Dan Akherat Hanya Bisa Dicapai Dengan Adab Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Dengannya Seorang Muslim Mengumpulkan Seluruh Kebaikan Dunia Dan Akherat Seperti Adab Ini Gak Ada Mencakup Adab Kepada Allah Adab Kepada Rasul Dan Adab Kepada Sesama Demikian Pula Tidaklah Perlewatkan Kebaikan Dunia Dan Akherat Seperti Ketika Seorang Hamba Melewatkan Adab Paling Merugikan Dia Dari Kebaikan Dunia Dan Akherat Ketika Dia Tidak Beradab Di Dalam Sunnah Di Hadis Bukhari Juga Diriwayatkan Alayma Muslim Hadis Panjang Lihatlah Bagaimana Adab Kepada Kedua Orang Tua Yang Menyelamatkan Tiga Orang Yang Terkurung Dalam Goa Mulut Goa Tertutup Dengan Batu Besar Yang Tidak Bisa Mereka Geser Mereka Tawasul Hadis Maruf Salah Satu Dari Mereka Bertiga Yang Dia Sebutkan Dalam Tawasul Kepada Allah Dengan Amalan Solehnya Dulu Dia Punya Orang Tua Yang Sudah Tua Senja Dan Kebiasaan Dia Sore Dia Peras Susu Dia Berikan Ke Orang Tuanya Selesai Kenyang Baru Dia Berikan Ke Anak Istrinya Sampai Pada Suatu Ketika Dia Datang Kedua Orang Tua Sudah Tidur Dia Mau Bangunkan Tidak Mau Karena Mengganggu Istirahat Mereka Adab Kepada Orang Tuanya Tetapi Dia juga Nggak Mau Susu Itu Diberikan Kepada Anak Dan Istrinya Sebelum Orang Tuanya Juga Menjaga Adab Kepada Orang Tuanya Anaknya Teriak Teriak Menangis Nangis Kelaparan Tetap Dia Pertahankan Sampai Besok Hari Orang Tuanya Bangun Baru Susu Itu Diberikan Kepada Mereka Baru Kepada Keluarganya Jadi Ya Allah Kalau itu Ikhlas Karnamu Amalan Soleh Selamatkan Kami Dari Goa Ini Maka Bergeser Itu Batu Yang Lain Pun Menyebutkan Tawasul Dan Amal Soleh Sampai Mereka Selamat Keluar Asyahid Lihat Adab Ketika Dijaga Adab Akhlak Ketika Dilakukan Bagaimana Menyelamatkan Orangnya Mendatangkan Baginya Kebaikan Dunia Sebaliknya Ketika Adab Pula Tidak Dijaga Mendatangkan Kejelekan Terlewatkan Kebaikan Dunia Dan Akhirat Darinya Lihat Pula Kasus Kisah Jurej Rahib Hadir Juga Di Bukhari Muslim Ketika Dia Sholat Sunnah Dipanggil Ibunya Jurej Dia Berpikir Kif Aku Teruskan Sholatku Atau Aku Penuhi Panggilan Ibuku Sholatku Panggil Lagi Alah Ibunya Kembali Dia Bertanya Tanya Sholatku Atau Ibuku Dia Pilih Sholat Sampai Tiga Kali Ibunya Kesal Dan Mendoakan Kejelekan Bagi Jurej Disebutkan Ulama Maknanya Bahwa Ibunya Ketika itu Dalam Keadaan Resah Sedih Ingin Bercengkrama Dengan Anaknya Ngobrol Ini Agar Terhibur Tetapi Tidak Dikubris Oleh Anaknya Jurej Lebih Mementingkan Sholatnya Sakit hati Sang Ibu Tidak Beradab Kepada Orang Tuanya Apa Yang Menimpa Jurej Di Fitna Melakukan Zina Dengan Seorang Wanita Sehingga Dihancurkan Tempat Ibadahnya Oleh Bani Isra'il Asyahid Lihat Karena Adab Yang Tidak Dijaga Mendatangkan Malapetaka Kejelekan Bagi Orangnya Tadi Kisah Yang Pertama Karena Ada Pula Dan Kisahnya Keduanya Berkaitan Dengan Orang Tua Karena Ada Pula Dia Terselamatkan Dari Kesulitan Dan Malapetaka Di Goa Terpurung Karena Ada Yang Satu Selamat Karena Ada Pula Yang Satu Celaka Ada Kepada Orang Lain Demikian Pula Kisah Lain Yang Didiwayatkan Ala Imam Muslim Dalam Sahihnya Bagaimana Bagaimana Auf Ibnu Malik Diharamkan Dari salap Setelah itu diberikan padanya Auf Ibnu Malik Ketika itu berperang Bersama Khalid Ibnu Walid Sebagai Amirnya Panglima Perangnya Maka Ketika itu Seorang Dari Himyar Berhasil Membunuh Musuh Dan Di dalam Sunnah Disebutkan Mang Kutilalahu Kotil Falahu Salabu Yang Membunuh Musuh Sendirian Dalam perang Maka Dia berhak Mengambil Salapnya Salap itu Segala Yang ada Pada musuh Itu Di orang kafir Misalnya Kalau Zaman sekarang Misalnya Kamu cegat Dia Dalam keadaan Dia naik motor Misalnya Kemudian Kelahi Duel Dengan Kamu Sampai Dia mati Ya sudah Kamu berhak Mendapatkan Segala yang ada Di Orang kafir ini Kamu dapati Dipakainya Misalnya Ada dompet Uangnya 100 juta Misalnya Bagi kamu Motornya Untuk kamu Mungkin di motor Itu ada perbekalan Lain Ini itu Semuanya Untuk kamu Bukan Honima Bukan Honima Artinya Bukan Bukan dikembalikan Ke imam Untuk kemudian Dibagikan Ke Muslimin Secara umum Dia yang Membunuhnya Yang berhak Mendapatkan itu Ketika itu Terjadi demikian Sempat oleh Khalid Ibn Walid Ditahan Gak dikasihkan Ketika ditanya Kata Khalid Aku mengapa Terlalu banyak Ya Rasulullah Ijtihad Khalid Ketika itu Aku melihat Terlalu banyak Ya Rasulullah Salabnya Yang dia dapat Itu terlalu Gede Terlalu banyak Maka diambil Al-Khalid Diadukan itu Kepada Rasul Kata Khalid Wahai Kata Rasulullah Wahai Khalid Berikan itu Hak dia Berikan dia Yang membunuh Setelah Diberikan Kepada Al-Khalid Diberikan Auf Ibn Malik Mengucapkan Sesuatu Yang Kurang Adapnya Kepada Khalid Sebagai pemimpin Dalam peperangan itu Nah ini Seperti Men Jatuhkan Khalid Bukankah Rasul Salam Sudah Memutuskan Bahwa Salab itu Untuk yang Membunuhnya Dimana Kamu Wahai Khalid Dicela Seperti itu Kurang lebih Maknanya Mendengar itu Rasulullah Marah Karena Seharusnya Seorang Bawahan Beradab Kepada Atasannya Kepada Amirnya Maka Rasulullah Pun Katakan La Tu'tihia Khalid La Tu'tihia Khalid Wahai Khalid Jangan Berikan Wahai Khalid Jangan Berikan Salab Itu Padanya Jangan Berikan Lalu Beliau Katakan Hal Antum Tarikunali Umarai Tidakkah Kalian Membiarkan Para Amir Amirku Tidakkah Kalian Menghormati Beradab Kepada Pemimpin Pemimpin Ini Termasuk Pemimpin Perang Kenapa Kalian Tidak Beradab Padanya Marah Rasulullah Salallahu Al-Muhim Hasil Dari Kisah Ini Bahwa Karena Kurang Adabnya Auf Bin Malik Kepada Khalid Mengakibatkan Haramnya Atau Diharamkannya Salab Yang Telah Didapati Tidak Diberikan Padanya Balasan Seperti Tadi Karena Tidak Ada Terlewat Darinya Kebaikan Dunia Dan Akhirat Demikian Pula Kisah Abu Bakar As-Siddiq Kaudhiyallahu'an Ketika Sholat Ini Mami Abu Bakar Di Tengah Sholat Ternyata Rasul Salam Keluar Dari Rumahnya Beliau Sakit Ikut Sholat Mendapati Itu Abu Bakar Mundur Dan Memperselahkan Rasul Untuk Menggantikan Posisinya Sebagai Imam Al-Mahim Kisahnya Kemudian Rasulullah Mengimami Seusai Sholat Kata Rasulullah Kewada Bakar Wahe Siddiq Apa yang Menghalangi Kamu Untuk Tetap Di Tempatmu Tadi Kenapa Harus Mundur Maka Kata Abu Bakar Wahai Rasulullah Tidaklah Pantas Bagi Seorang As-Siddiq Berdiri Di hadapan Seorang Rasulullah Sallallahu Mengimami Dari Kisah Ini Para Ulama Sebutkan Lihatlah Adab Abu Bakar Kepada Rasulullah Bagaimana Langkah Mundur Abu Bakar Ketika Itu Karena Adab Beliau Mundur Karena Mundurnya Itulah Abu Bakar Menjadi Orang Terdepan Di Umat Ini Setelah Rasulullah Disepakati Dibaiat Oleh Para Sahabat Menjadi Orang Nomor Satu Di Umat Ini Setelah Rasulullah Meninggal Terdepan Beliau Termaju Karena Langkah Mundurnya Dalam Rangkah Beradab Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Pentingnya Adab Dalam Kehidupan Sehari-hari Seorang Muslim Dan Muslimah Menjaga Adab Dengannya Itu Pertanda Kebahagiaan Dia Di Dunia Dan Akhirat Dan Dengan Terlewatkannya Adab Maka Terlewatlah Darinya Kebaikan Dunia Dan Kebaikan Akhirat Dalam Kitab Al-Adab Kita Akan Pelajari Kitab Atau Bab Al-Adab Dari Kitab Bulughul Maram Karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Bab Al-Adab Dalam Hal Ini Dalam Kitab Beliau Akan Sebutkan Tentang Adab Yang Kedua Tentang Bir Wasilah Perbuatan Baik Berbakti Dan Menyambung Hubungan Baik Yang Ketiga Tentang Zuhud Dan Warak Keutamaan Itu Yang Keempat Terhib Parangan Dan Ancaman Dari Akhlak Yang Jelek Yang Kelima Tergib Anjuran Dan Perintah Untuk Berakhlak Yang Mulia Dan Yang Terakhir Tentang Zikir Dan Macam Macam Doa Kitab Atau Bab Al-Adab Hadis Pertama Dibawakan Al-Hafid Rahimahullah An-Nabi Hurairah Radiallahu Tal'an Kala-kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Abu Hurairah Rasulullah Sebutkan Hakul Muslim Alal Muslim Sidd Hak Muslim Atas Muslim Yang Lain Enam Ida Lakitahu Fasallim Alayh Jika Kamu Berjumpa Dengannya Beri dia Salam Wa Ida Da'aka Fa'ajib Hu Jika Dia Panggil Undang Kamu Penuhi Panggilannya Wa Ida Stansah Ha'ka Fansah Lahu Jika Dia Minta Kamu Nasihat Maka Nasihat Tila Wa Ida Atas Fahamid Allah Fasyammid Jika Dia Bersin Mengucapkan Alhamdulillah Maka Doakan Yerhamu Allah Wa Ida Maridha Fa'udhu Jika Dia Sakit Jenguklah Wa Ida Matafat Tabi'hu Jika Dia Mati Maka Antarkanlah Jenazahnya Rawahu Muslim Hadith Demikian Diriwayatkan Alai Imam Muslim Dalam Sahih Beliau Hadith Hadith Ini Hadith Yang Mulia Hadith Yang Agung Membicarakan Tentang Hak Hak Seorang Muslim Dan Perlu Diketahui Hak Seorang Muslim Atas Muslim Yang Lain Banyak Hanya Saja Ada Di antara Hak Hak Itu Yang Wajib Ada Pula Di antara Hak Itu Yang Mustahab Hak Hak Yang Sunnah Untuk Ditunaikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Beberapa Hak Dari sekian Banyak Hak Karena Pentingnya Beberapa Hak Hak Tersebut Untuk Lebih Diperhatikan Oleh Seorang Muslim Antara Lain Enam Hak Yang Yang Beliau Sabdakan Dalam Hadith Abu Hurairah Ini Hak Yang Pertama Yang Rasul Sebutkan Iza Lakitahu Fasallim Aleh Jika Kamu Bertemu Dengannya Maka Berilah Salam Kepadanya Ada Dua Perkara Terkait Terkait Salam Ini Yang Pertama Memulai Mengucapkan Salam Dan Ini Dari Apa Yang Rasul Sebutkan Idhal Kitah Jika Kamu Bertemu Dengannya Fasallim Aleh Ucapkan Berikan Salam Padanya Dan Yang Kedua Menjawab Salam Seorang Muslim Menjawab Salam Seorang Muslim Yang Telah Memberikan Salam Pada Kita Ada Pun Yang Pertama Memulai Salam Maka Adat Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Agar Itu Dari Yang Lebih Muda Kepada Yang Lebih Tua Dari Yang Berjalan Kepada Yang Duduk Dari Yang Berkendara Kepada Yang Berjalan Demikian Kata Para Ulama Untuk Mematahkan Panggilan Kibir Pada Jiwa Manusia Sehingga Semakin Orang Itu Punya Kelebihan Atas Yang Lain Semakin Dia Diperintahkan Untuk Memulai Salam Agar Tidak Sombong Dia Yang Berjalan Karena Itu Lebih Tinggi Posisinya Dari Yang Duduk Maka Dia Yang Diperintah Memberi Salam Kepada Yang Duduk Yang Berkendara Lebih Nikmat Daripada Yang Berjalan Dia Yang Disuruh Memberi Salam Agar Orang Tidak Berkata Saya Ini Orang Kaya Punya Kendaraan Itu Orang Miskin Jalan Kaki Biar Dia Ngasih Salam Takabur Ini Yang Ingin Dipatahkan Agar Tidak Dibawa Oleh Syaitan Kepada Kibur Kesombongan Dalam Perkara Salam Pula Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Sekian Keutamaan Salam Yang Hanya Dimiliki Oleh Salam Keutamaan Ketika Seseorang Itu Menyebarkan Salam Menyampaikan Salam Kepada Orang Lain Antara Lain Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Katakan La Tadkhulunal Jannah Hatta Tuminu Tidak Akan Kalian Masuk Jannah Sampai Kalian Beriman Wala Tuminu Hatta Tahab Dan Tidak Akan Kalian Beriman Sampai Kalian Saling Mencintai Maukah Kalian Aku Tunjukkan Sesuatu Yang Kalau Kalian Lakukan Kalian Akan Saling Mencintai Sebarkan Salam Di Antara Kalian Hadith Dilihatkan oleh Imam Muslim Dan Yang Lain Dengan Menyebarkan Salam Pertanda Ada Cinta Di Antara Mumin Dengan Adanya Cinta Itu Pertanda Mereka Beriman Dan Dengan Iman Itu Mereka Akan Masuk Jannah Salam Menumbuhkan Rasa Cinta Di Antara Mereka Salam Pula Dengannya Seorang Mumin Akan Selamat Mendapat Keselamatan Kesejahteraan Dunia Dan Akhiratnya Dalam Hadith Riwayat Ibn Hibban Dari Barak Rasulullah Sebutkan Afsus Salam Taslamu Sebarkanlah Salam Dengan Itu Kalian Akan Selamat Sejahtera Di Dunia Dan Akhirat Kalian Akan Mendapat Keselamatan Dengan Memberikan Salam Bahkan Dengan Salam Pula Mereka Akan Mendapatkan Tingginya Derajat Kemuliaan Dalam Riwayat Tabroni Dari Hadith Abu Darda Rasulullah Sebutkan Afsus Salam Kaita Lu Sebarkanlah Salam Agar Kalian Mendapatkan Ulung Tinggi Mulia Yang 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 Dambaan Setiap Orang Cita-cita Setiap Muslim Kadang Melakukan Untuknya Perkara Yang Haram Sekalipun Sementara Rasul Telah Tawarkan Padanya Yang Jauh Lebih Mudah Salam Itu Akan Mengangkat Dan Memuliakan Kalian Bukan Dengan Cara-cara Yang Beda Cara Yang Sesat Dalam Meraih Kesejahteraan Dan Kemuliaan Bagi Muslimin Salam Pula Ketika Ditanya Beliau Di dalam Hadith Tabroni Juga Dullani Ala Amalin Yudkhil Nil Jannah Dullani Ala Amalin Yudkhil Nil Al Jannah Ajarkan Padaku Amalan Yang Dengarnya Aku Akan Masuk Surga Maka Jawab Beliau Sungguhnya Yang Mewajibkan Ampunan Dari Allah Artinya Kalian Akan Mendapat Ampunan Darinya Adalah Menyebarkan Salam Di Antara Kalian Dan Berbicara Dengan Baik Pula Hal itu Akan Mendatangkan Ampunan Allah Dan Dengannya Kalian Menjadi Orang Orang Terbaik Dalam Salam Pula Beliau Sebutkan Orang Orang Paling Lemah Yang Paling Lemah Dalam Doa Tidak Mau Dia Berdoa Tidak Tekad Niatnya Kolbunya Mamang Wa Abkhulun Nas Man Bakhil Abis Salam Dan Orang Paling Pelit Adalah Yang Paling Pelit Dalam Menyampaikan Salam Dalam Mengucapkan Salam Itu Orang Yang Paling Bakhil Paling Pelit Oleh Sebab Itu Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Juga Sebutkan Dalam Hadith Abu Umamah Di Abu Dawud Dan Yang Lain Inna Aulan Nasi Billah Man Bada Ahum Bissalam Orang Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Orang Yang Paling Utama Adalah Yang Paling Pertama Memberikan Salam Kepada Saudaranya Tidak Menunggu Diberi Salam Dia Yang Memulai Memberikan Salam Kepada Mereka Menunjukkan Orangnya Sangat Dicintai Allah Dekat Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Keutamaan Keutamaan Besar Salam Yang Ini Tidak Dimiliki Oleh Bentuk Bentuk Penghormatan Yang Lain Gak Ada Walaupun Itu Bentuk Penghormatan Naam Itu Bentuk Penghormatan Tetapi Untuk Mendapatkan Keutamaan Besar Seperti Ini Semua Tidak Akan Dimiliki Tidak Akan Ada Jaminan Itu Keutamaan Ini Pada Ucapan Kulon Nuhun Nusewu Selamat Tagih Dan Tidak Tidak Mengantarkan Kesurga Tidak Membuat Kalian Selamat Sejahtera Dunia Akherat Tidak Menambah Ketinggian Martabat Dan Derajat Kalian Dunia Akherat Tidak Menumpukan Rasa Cinta Di Antara Kalian Yang Rasulullah Sebutkan Semua Itu Tentang Salam Keutamaannya Bahkan Selain Salam Pun Tidak Menunjukkan Kedekatan Seorang Hamba Kepada Allah Betapa Mulianya Dia Di sisi Allah Itu Hanya Untuk Salam Hak Seorang Muslim Jika Bertemu Dengan Saudaranya Muslim Yang Lain Untuk Memberi Salam Padanya Jika Bertemu Ini Lebih Luas Dari Sekedar Pertemuan Dari Jarak Jauh Atau Waktu Yang Lama Tidak Hanya Ketika Apa Tidak Hanya Ketika Kamu Pisah Lama Berapa Hari Berapa Minggu Bulan Tidak Ketemu Ketika Ketemu Kamu Kasih Salam Tidak Hanya Itu Tidak Hanya Pula Ketika Kamu Terpisah Oleh Tempat Misalnya Dia Dimana Di Solo Kamu Di Jakarta Bertemu Tidak Hanya Itu Bahkan Keumuman Luki Keumuman Apa yang Rasulullah Katakan Idalah Kita Jika Kamu Bertemu Berjumpa Walaupun Itu Dalam Tempo Yang Sangat Pendek Dan Tempat Yang Sangat Sempit Kata Anas Ibn Malik Kami Para Sahabat Berjalan Berduaan Kemudian Dipisahkan Oleh Pohon Atau Batu Besar Yang Satu Sebelah Kanan Yang Satu Sebelah Kiri Ketemu Lagi Bentarkan Disitu Kalau Mau Di Waktu Berapa Detik Bahkan Mungkin Berapa Second Pohon Berapa Besarnya Mereka Terpisahkan Karena Pohon Yang Sahabat Yang Satu Ke Kanan Yang Satu Kiri Selain Disini Kanan Akan Bertemu Lagi Ketika Mereka Bertemu Saling Mengucapkan Salam Assalamualaikum Karena Itu Masuk Dalam Keumuman Yang Rasulullah Sebutkan Idhala Kitahu Jika Kamu Bertemu Dan Dia Bertemu Dengan Sahabatnya Lagi Begitu Besar Keutamaan Salam Hingga Ibnu Umar Abu Hurairah Prawi Hadith Sengaja Ke Pasar Tidak Ada Tujuan Lain Kecuali Untuk Menyebarkan Salam Kepada Muslimin Atau Mereka Diberi Salam Untuk Mereka Jawab Tidak Ada Niat Jual Beli Tidak 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 Menyebarkan Salam Kalangan Muslimin Disebutkan Oleh Amr Ibn Al-As Atau Sa'ad Ibn Waqqas Bahwa Ada Tiga Perkara Yang Dengannya Orang itu Sempurna Imannya Yang Pertama Al-Infaq Minal Iqtar Ber-Infaq Dalam Keadaan Kamu Miskin Dalam Keadaan Kamu Sendiri Butuh Dengan Uang Itu Yang Kedua Kata Beliau Al-Insaf Minafsik Kamu Insaf Pada Dirimu Sendiri Objektif Kamu Salah Kamu Katakan Saya Salah Saya Rujuk Saya Menyalai Ayat Ini Hadit Ini Yang Benar Demikian Maka Saya Katakan Kemarin Itu Misalnya Saya Keliru Saya Salah Saya Cabut Ngomongan Itu Dan Yang Ketiga Kata Beliau Badlus Salam Lil'alam Kamu Sebarkan Salam Kepada Alam Artinya Kepada Orang Yang Kamu Kenal Maupun Yang Tidak Kamu Kenal Maknanya Tidaklah Melakukan Itu Kecuali Mu'min Kalau Bukan Karena Iman Siapa Yang Mau Melakukan Infak Dikala Orang Butoh Buru-Buru Mau Dikasihkan Orang Saya Sendiri Kedodoran Untuk Saya Sendiri Sang-asat Butoh Dengan Uang Itu Kalau Kalau Bukan Karena Dorongan Iman Tidak Akan Uang Itu Dibelanjakan Di Infakan Ke Orang Lain Yang Kedua Insolve Kepada Dirinya Sendiri Siapa Mau Lakukan Gengsi Untuk Menyatakan Saya Salah Saya Keliru Yang Hak Demikian Saya Rujuk Kalau Bukan Karena Iman Tidak Akan Orang Melakukan Itu Harga Diri Hanya Iman Yang Ketiga Memberikan Salam Kepada Orang Yang Dikenal Maupun Tidak Dikenal Tidak Dikhususkan Salam Itu Hanya Kepada Orang Yang Kamu Kenal Hatta Kepada Yang Tidak Kamu Kenal Dohirnya Muslim Dia Kamu Sampuskan Salam Padanya Assalamualaikum Assalamualaikum Hanya Para ulama Sebutkan Dari Adab Yang Jelek Yang Gak Baik Biasanya Dilakukan Oleh Sebagian Orang Biasa Dari Atau Tidak Dalam Bab Ini Sama Mengkhususkan Salam Hanya Kepada Orang Yang Dia Kenal Demikian Pula Memberikan Perhatian Hanya Kepada Orang Yang Dia Kenal Misalnya Begini Kamu Bertemu Dengan Teman Kamu Ikhwan Yang Kamu Kenal Kenal Baik Bersama Ikhwan Kamu Ini Dia Bawa Teman Lain Yang Kamu Tidak Kenal Kemudian Perhatian Kamu Hanya Tercurahkan Kepada Orang Yang Kamu Kenal Ini Entah Itu Karena Urusan Bisnis Misalnya Jual Atau Apalah Atau Mungkin Dia Sedang Bertamu Ke Rumah Kamu Pertanyaan Kamu Obrolan Kamu Hanya Terfokus Ke Teman Ini Yang Kamu Kenal Bagaimana Disana Anu Ini Seperti Kamu Anggap Seperti Patung Temannya Walah Kamu Ajak Ngomong Walah Kamu Tanya Baik Kamu Dari Mana Paling Tidak Pertanyaan Sekian Kali Sesekali Kamu Ajak Ngobrol Kamu Libatkan Dalam Pembicaraan Sehingga Dia Merasa Dihormati Adab Seringnya Orang Kemudian Menyampingkan Merasa Gak ada Perlunya Dengan Orang Ini Dan Memang Gak ada Perlunya Kemudian Sudah Gak Dianggap Sudah Dia Ngobrol Dia Bicara Kepada Yang Dia Kenal Ini Saja Selesai Selesai Kemudian Assalamualaikum Tersinggung Sakit hati Orang Ini Gak Baik Gak Adab Cara Seperti Itu Apa Yang Mereka Sebutkan Dahmish Menyampingkan Atau Menyepilikan Orang Lain Yang Gak Kamu Kenal Yang Kamu Gak Ada Urusan Dengan Dia Gak Baik Gak Benar Seperti Itu Salam Terkait Dengan Salam Pula Di Dalam Hadis Seperti Yang Rasulullah Sebutkan Hakul Muslim Itu Hak Muslim Atas Muslim Yang Lain Maka Keluar Dari Ini Fihak Non Muslim Tidak Berhak Dia Untuk Diberi Salam Makanya Rasulullah Katakan Jangan Jangan Kalian Memulai Memberikan Salam Kepada Yahudi Dan Nasrani Karena Mereka Bukan Orang Yang Pantas Untuk Diberi Salam Salam Itu Penghormatan Dan Mereka Bukan Orang Yang Pantas Untuk Dihormati Penghormatan Hanya Untuk Kepada Sesama Muslimin Muminin Kecuali Kalau Dia Yang Memberikan Salam Atau Dia Yang Memulai Maka Dijawab Wa Alaikum Demikian Pula Para Ulama Sebutkan Jika Dia Memberi Penghormatan Selain Salam Jadi Dijawab Tapi Biar Dia Yang Memulai Jangan Kamu Jangan Kamu Sebagai Seorang Muslim Kalau Dia Memulai Memberi Penghormatan Ya Balas Dengan Yang Sama Misalnya Dia Menyapa Kamu Selamat Pagi Ya Kamu Jawab Selamat Pagi Mari Misalnya Ya Kamu Jawab Mari Dia Memberi Penghormatan Itu kan Penghormatan Ya Dijawab Dengan Penghormatan Yang Sama Tahayyubi Ahsanam Inha Aurud Duha Kata Allah Dalam Quran An-Nisa Balas Dengan Yang Lebih Baik Atau Yang Sama Dengan Penghormatan Yang Dia Berikan Kalau Itu Salam Dilarang Kepada Kafir Lebih Terlarang Lagi Lebih Tercelah Lagi Kalau Seseorang Itu Bertanya Tentang Keadaannya Kata Imam Ahmad Hada Akhbas Atau Hada Asyad Itu Jawa Lebih Parah Salam Saja Kamu Gak Boleh Memulai Assalamualaikum Kepada Yahudi Nasrani Atau Orang Kafir Apalagi Tanya Keadaannya Kefhalak Gimana Keadaannya Pak Sehat Baik Itu Jawa Lebih Parah Kata Imam Ahmad Dari Sekedar Salam Apa Urusan Kamu Tanya Keadaan Dia Sehat Atau Modar Dia Jadi Orang Baik Dia Mau Mati Mau Apa Tawak Gak Boleh Menanyakan Keadaan Dia Apa Urusan Kalau Dia Sehat Kamu Senang Demikian Yang pertama Yang Rasul S.A.W. Sebutkan Hak Seorang Muslim Atas Muslim Yang 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 Lain Jika Kamu Bertemu Dengannya Maka Berikan Salam Kepadanya Dan Itu Tadi Tentang Keutamaan Salam Anjuran Untuk Orang Yang Pertama Memberikan Salam Kepada Saudaranya Dan Bahwa Itu Hak Hanya Di Antara Muslimin Tidak Dikhususkan Antara Muslim Yang Satu Dari Muslim Yang Lain Tapi Lil'alam Seperti Kata Amr Amr bin Al-Asr Ata Sa'ad bin Al-Qas Selain Itu Pula Terkait Perkara Salam Ini Pula Para Ulama Sebutkan Hendaknya Itu Yang Menjadi Permulaan Penghormatan Seorang Muslim Kepada Saudaranya Karena Rasulullah Sebutkan Jika Kamu Bertemu Apa Yang Kamu Ucapkan Salam Salam Ucapkan Salam Padanya Seperti Disebutkan Al-Syeh Ben-Utaymin Rahimahullah Merupakan Suatu Kesalahan Yang Perlu Diluruskan Sebagian Orang Awal Dia Bertemu Dengan Saudaranya Yang Dia Ucapkan Bukan Salam Tapi Yang Lain Misalnya Ahlan Wajahlan Kalau Dalam Bahasa Arab Bekher Baru Nanti Assalamualaikum Salah Yang Rasul Katakan Iza Lakitahu Jika Kamu Bertemu Dengan Salam Pertama Dan Yang Awal Kamu Ucapkan Padanya Berikan Salam Assalamualaikum Baru Nanti Yang Lain Kamu Tanya Bagaimana Keadaan Demikian Pula Ungkapan Ungkapan Lain Penghormatan Lain Selain Yang Tadi Selain Ahlan Yang Jelas Selain Salam Boleh Tapi Nanti Setelah Salam Salam Dulu Awal Kamu Bertemu Salam Assalamualaikum Baru Setelah itu Kamu Katakan Yang Lain Dos Bundi Kabare Lujeng Sehat Nanti Setelah Salam Itu Beberapa Pembahasan Yang Para Ulama Sebutkan Terkait Hak Pertama Seorang Muslim Atas Muslim Yang Lain Dari 6 Hak Mereka Lanjut Hanya Insyaallah Pada Pertemuan Berikutnya Karena Waktu Wallahu Talal Alam Wasallallahu Alana Bina Muhammad Ulang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Wubillahi Taufiq Wal Hidayah Subhanakwa Bi Hamdika La Ilaha Ila Ant Astaghfiruka Wa Wa Atubu Laik Wal Hamdul Lillahi Rabbil Alam